Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang Nabi Isa, kata Allah subhanahu wa ta'ala Barrafa'ahu allahu ilaih, dan Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Mengangkat berarti dari bawah kemana? Ke atas, Nabi Isa diangkat Kalau tidak ke atas namanya bukan diangkat Tadkala Allah mengatakan Barrafa'ahu allahu ilaih, karena orang-orang Nasarah meyakini mereka telah menyalib Nabi Isa, kata Allah Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, akan tetapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa Kata Allah, Barrafa'ahu allahu ilaih, maka Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah, berarti Allah di atas Allah berfirman tentang Al-Quran Al-Quran yang diturunkan dari Allah, turun dari mana ke mana? Di atas ke bawah Ini banyak, ayat-ayat seperti ini Allah berfirman Apakah kalian merasa aman? Dari zat yang berada di atas, lagi Kalau semua ini mau ditambil, oh itu bukan, maksudnya itu salah Oh yang tadi mengangkat, maksudnya bukan ke arah Allah Kalau ditambil, semua ini ditambil repot Nabi Isa bersabda Apa kalian tidak percaya kepada aku? Sementara aku kepercayaan zat yang ada di langit Datang kepada aku, khabar dari langit Siang dan petang, pagi dan petang Khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW bersabda Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sayangilah yang ada di bumi Maka yang di langit akan sayang kepada Nabi SAW Yang di langit siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Terlalu banyak adanya Nabi berkata kepada budak wanita tadi Aina Allah, Allah di mana? Kata dia Fis sama Allah di atas, langit Nabi tanya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada hekatnya Sesuatu yang ada, maka bisa dikatakan di mana? Yang tidak bisa dikatakan di mana itu yang tidak ada Faham? Yang tidak bisa dikatakan di mana berarti tidak? Tidak ada Tetapi mereka bikin syubah Kata mereka tidak boleh mengatakan Allah di mana? Karena Allah di mana berarti Allah bertempat Dan Allah tidak butuh kepada tempat Ini sering mereka sampaikan Dan saya ingatkan kembali ya Ini syubhad Syubhad sejak zaman dahulu Jadi Dahulu Allah sendirian Allah sendiri tidak ada yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Allah Menciptakan Allah tidak ada tempat kali itu Tidak ada makhluk kecuali siapa? Allah tidak ada makhluk Allah sendirian Kemudian Allah menciptakan makhluk Allah menciptakan makhluk Dan kalau Allah menciptakan makhluk Allah sudah di luar makhluk Jadi saya kasih logika sederhana Yang dimaksud Allah di atas Bukan berarti Allah sedang berada di Membutuhkan tempat Dan Allah sedang diliputi oleh tempat Tidak Tetapi ujung dari alam semesta itu Setelah itu baru Allah Ujung alam semesta ini Setelah alam semesta baru ada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak sedang berada di Liputi oleh alam semesta Tapi Allah yang meliputi alam semesta Sampai dalam satu riwayat ya Secara sederhana Seperti perkataan Ibn Abbas Kalau tidak salah Dia berkata Tidaklah langit yang tujuh Dan bumi yang tujuh Berada di tangan Allah Kecuali Seperti biji yang berada di tangan Kalian Artinya Sangat kecil Ini bukan Menyamakan tidak Tapi menunjukkan bagaimana Allah itu maha besar Allah itu sangat maha Mah besar Kalau alam semesta Taruh alam semesta diperkecil Kita pegang Taruhlah ini alam semesta Tentu tangan Allah tidak seperti ini Saya katakan ini Saya kasih gambaran saja Misalnya Saya ini sangat raksasa Sangat besar Alam semesta saya pegang Kecil seperti kelereng Apakah saya diliputi alam semesta? Tidak Alam semesta semua Dalam penggaman saya Ini secara sederhana ya Sementara langit dan bumi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak mengunggungkan Allah Sebagaimana mestinya Sementara bumi seluruhnya Dipegang oleh tangan Dalam genggaman tangan Allah Dan langit-langit seluruhnya Dilipat oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi alam semesta Alam kecil Allah tidak sedang dinaungi oleh Alam semesta Tapi alam semesta Semuanya dalam naungan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Nah mereka punya logika Kalau Allah di atas Berarti Allah diliputi oleh ruang hampa Siapa yang bilang seperti itu? Makanya Nabi tidak ragu-ragu Mengatakan begini Allahumma sya'at Allah Nabi tunjuk Tidak ragu-ragu begini Karena Allah di atas Dan Allah di atas Tidak berarti dalam ruang hampa Seperti pemikiran mereka Dalam ruang hampa Diliputi oleh tempat Enggak Alam semesta sangat kecil Ya Sehingga terkala mereka Memikirkan konsekuensi Kalau Allah di atas Berarti Allah diliputi oleh ruang Membutuhkan tempat Akhirnya mereka menolak Sebelum dalil Apa alasan mereka menolak dalil? Karena akal mereka tidak sampai Saya bilang Saya bisa berpikir Allah di atas Tanpa harus butuh kepada tempat Allah tidak butuh kepada langit Justru langit butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bumi butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bumi sangat kecil Langit sangat kecil Apa kata dalam riwayat? Ya Tidaklah Ya Kata Allah dalam Al-Quran Wasi'a kursi Hussama wa tiwal ak Kursi Allah meliputi Langit dan bumi Langit dan bumi ini Kalah dengan besarnya kursi Padahal kursi Allah Dibandingkan dengan langit dan bumi Seperti Cincin yang dilepaskan di Padang pasir Cincin itu langit dan bumi Padang pasirnya kursi Coba mau dibandingkan bagaimana? Kursi itu kalau dibandingkan dengan ars Sama seperti Cincin dihamparkan di padang Padang pasir Kursinya cincin Padang pasirnya apa? Ars Dan Allah di atas Ars dan Allah Ya Lebih besar daripada Seluruh makhluknya Semuanya kecil di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dari sini Anda tahu bahwasannya Sebagaimana Allah dahulu Kita bilang Allah dahulu sebelum menciptakan Alam semesta Allah tidak butuh dengan tempat Setelah Allah menciptakan alam semesta Di Allah juga tidak butuh dengan tempat sama Dan Allah tetap di atas Maha tinggi Terpisah dari makhluknya Dan meliputi apa? Alam semesta Antum pahala Kalau antum tidak apa Maka ada masalah Yang penting antum Yakin Allah di atas Saya hanya ingin menyampaikan Allah di atas Tidak melazimkan Seperti logika mereka Yang mereka dapat dari mana? Dari filsafat Sehingga meyakini bahwasannya Kalau Allah di atas berarti Allah diliputi oleh Oleh ruang Diliputi oleh arah Itu dari mana Seperti itu Ya Tahap Juru saya katakan Kalau anda mengatakan Allah Tidak di mana Berarti Allah tidak ada Kalau anda mengatakan Kalau tidak boleh berkata Kepada Allah di mana Oh nabi yang tanya Di mana Allah Ini hadisnya suhaik Dalam suhaik muslim Dia suhaikan oleh para Ulama Dijadikan dari oleh para Ulama syafi'i Terus anda mengatakan Baif Terus nabi begini tuh Nabi lagi bohong-bohongan Atau bagaimana Di depan jamah haji Ada Arab badui Nabi bilang Ya Allah Saksikan Ini nabi bercanda atau bagaimana Waktu nabi berdoa begini Mengkatakan Itu nabi lagi bercanda atau bagaimana Cuma nabi begini Ternyata Allahnya tidak disitu Kan bagaimana Berarti nabi bercanda Akhirnya Dalil terlalu banyak Ratusan Bahkan tadi Ibn Rukai mengatakan Dua dimudalin Bahkan saya katakan Disyariat dibangun Di atas Allah Di atas Karena Al-Quran turun dari mana Atas Malaikat Turun dari mana Atas Kalau mau lapor ke mana Ke atas Semuanya ke atas Nabi Isra'amirah Saya ke mana Ke atas